Apakah kita akan menyogok ketugasnya ataukah kita akan menyerang? Kita akan menyerang menggunakan senjata guys Apakah kita lepaskan senjata kita atau kita tembak saja guys Tapi nyawa pacar kita jadi taruhannya guys Jadi mas bagaimana ini guys Oke, oke, oke Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel GESPORT TV Kali ini kita akan bermain game yang berjudul RESCUE THE LOVER Ini adalah game story play yang kita bisa memilih-milih pilihan-pilihan Antara pilihan yang benar dan tidak Bagaimana kesuluran saya bermain game ini? Langsung saja kita ke videonya guys Oke, kita langsung mulai saja gameplaynya RESCUE THE LOVER Kita tap to start dulu Oke, sebentar, volumenya saya nyaringin dulu Pacarnya diculik oleh penjahat Sepertinya dia menangis guys Apakah kita mengejar penjahat tadi menggunakan mobil atau menggunakan skuter? Kalau mobil belum tentu ini mobil orang ya guys Kita tidak punya kuncinya Jangan lihat dari pilihannya Karena ada pilihan skuter yang lebih lambat dan mobil lebih cepat Kita terkecoh pilih mobil guys Coba kita pilih skuter saja guys Ternyata salah guys Oke, baru mulai Kita sudah salah memilih guys ya Maaf sekali saya sepertinya Instink saya bermain game ini masih belum terasa guys Kita akan coba lagi dan kali ini kita tidak boleh salah guys ya A few moments later Ya, kita tadi memilih skuter dan pilihnya ternyata salah Kita kejar pakai mobil saja Oke, kita melaju dengan kencang Oke, benar sekali guys Alex Oh, level 2 Kita start Oh, kita bisa menghindar kah? Nice Coba kita lurus saja guys ya Nice Kita menerobos lampu merah Karena ini darurat Kita memenyelamatkan pacar kita guys Oke, pilihan berikutnya Oh, ada jalan yang tertutup Apakah kita bisa melompat? Apakah kita turun dari mobil guys? Sepertinya kalau mobil tidak bisa lewat ya Wuh Bisa jumping guys Padahal saya coba-coba nekat saja loh Ini urusan keselamatan masalahnya Wuh Benar sekali guys Mantap pilihan saya Tidak salah ternyata A few moments later Iklan guys Seperti biasa Game-game gratis seperti ini Biasanya banyak iklan ya guys Ya Oke, level 3 Apakah kita akan menyogok ketugasnya Atau kita akan menyerang? Kita main secara halus saja ya guys Kalau tidak usah main-main yang langsung Kita menyerang pakai granat Itu terlalu barbar sih Coba kita pakai uang saja Tuh, dia terlihat senang Kita sultan guys Kita bisa menggunakan kekuatan uang Untuk masuk ke dalam gedung itu Kalau ada lift Dan tangga Kenapa kita tidak pakai lift saja Lebih mudah guys ya Coba kita pakai lift Ternyata liftnya tidak sampai guys Oh my god A few moments later Oke, kita tadi Kita akan sokok dia Dengan uang guys ya Nah, ini dia Kita pakai tangga Karena kita sudah mencoba Tadi pakai liftnya Ternyata liftnya gagal guys Jadi kita coba pakai tangga saja Oh Ternyata ada Kawat Listrik ya guys ya Kayaknya dengan merangkak Kita bisa deh Kalau lompat Kayaknya tidak mungkin Karena tinggi banget Coba merangkak Oh Ternyata ada Satu lagi Kawat Berlistriknya guys Oke Kita akan ulang lagi guys Checkpointnya sampai disini ya Nah, disini tadi kita jangan sampai tertipu guys ya Karena disini ternyata di jebakan Ada listrik yang dibawah sini Bisa memakan kabel juga Untuk menghalangi kita guys Makanya kita harus lompat saja Sangat epic sekali Lompatannya guys Nah, berhasil Level 4 Kita akan menyerang menggunakan senjata guys Kita akan menyerang markas penjahat-penjahat itu guys Wow Biru atau merah Kita pilih biru saja guys ya Oke, mantap Apa yang akan dilakukan Oh, benar Ini game apa guys Kita close saja Tidak usah Tidak usah Tidak usah Oke Kita bunuh anak buahnya dulu Karena dia memegang senjata Tembak Nice Kemudian kita akan mengejar Bosnya yang menangkap pacar kita guys Ya Lari kau bos What Uh, ini dia guys Dia disandra guys Apakah kita lepaskan senjata kita Atau kita tembak saja guys Tapi nyawa pacar kita Jadi taruhannya guys Jadi mas Bagaimana ini guys Ah, kita harus Pilih saja Lepaskan saja guys Oke Lepaskan Lepaskan Oke Apakah yang terjadi Oh, benar Mungkin kalau kita tembak Tembakan kita lepas Dan pacar kita dibunuh guys Makanya kita coba Lepaskan senjata saja guys Ah Ini game apa Kadang iklan itu Tidak masuk akal Dengan game aslinya guys Ini fenomena yang sering terjadi Di game android Guys ya Oke Level 5 Kita sudah menyerah Coba kalau kita Oh, kayaknya kita bisa gigit tangan Atau injek kaki Gigit tangan saja guys Gigit tangannya Ternyata salah guys Ternyata kita harus injek kakinya guys Oke, jangan sampai salah guys Kita harus injek kakinya guys Jangan kita gigit tangannya guys Injek kakinya Nice Langsung saja kita hajar Dengan tangan Nice Karena dia tidak punya senjata lagi Kita bisa serang Langsung saja Yeay Berhasil guys What? Hah? Ini game apa sih guys? Oke, nanti kita coba lagi deh ya Apa itu USG? Kalau Ibu hamil itu di USG Untuk melihat kondisi bayi Itu di USG guys ya Kita akan membawa pulang pacar kita Menggunakan mobil yang tadi deh Ternyata ini adalah mobil polisi guys Aduh Gimana ini? Tentang iklan saja deh Kita save him Nah, kita menggunakan motor Harley Davidson Berhasil guys Kita berjalan-jalan sore-sore Di kota Berhasil Thank you Ya, sama-sama Oke, kita sudah naik motor Nah Apa ini? Oh, dia banyak mie maunya guys ya Mau baju Mau rumah Mau uang Dan kita harus ke bank Untuk mengambil uang tersebut Mungkin kita akan menikah guys ya Nah, kita sudah sampai di bank Kenapa kita juga ternyata penjahat guys? Masa kita disuruh merampok bang? Coba kita rampok bang saja Ternyata gagal guys Oke, kita coba lagi guys ya Ternyata jadi perampok Itu terlalu barbar Jadi kita bisa langsung tertangkap oleh polisi Kita akan coba menyamar menjadi polisi sendiri guys Apakah kita akan lolos kali ini guys? Oke Oh, kita berjalan Seolah-olah kita polisi Dan tidak ada yang curiga guys Ternyata Oke Sejauh ini berhasil Jangan menggunakan TNT ya Kita pakai cara yang aman saja Kita masuk menggunakan board Kemudian kita sudah sampai di basement Wuhu Berhasil guys Pakai iklan lagi Seperti biasa Iklan lagi guys Oke Level 7 Betul jadi? Kayak pakai kita ke atas? Atau kita lurus saja guys? Coba kita ke atas guys ya Mukanya itu loh Sangat jahat guys Oke 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 What? Tiba-tiba kita ke atas langsung di tengah jalan raya guys ya Oke Langsung saja kita maju ke depannya guys ya Turus saja Ada apakah? Apakah dia memantau situasi? Oh pintunya terbuka guys Pintunya terbuka Dan apa yang terjadi? Berhasil Oh Iklan ini lagi guys Kita skip saja guys ya Oke Kita lanjut ke level selanjutnya Kita tadi kan mengaku Menyamar sebagai polisi ya Kenapa kita tidak langsung menunjukkan bahwa kita ini polisi-polisi Nah Kita dapat akses Masuk ke dalam sana guys ya Kayaknya tempat perangkas penyimpanan uang ini guys Berhasil Oke Level 8 Ini kayaknya adalah tempat perangkas Dimana uang itu tersimpan guys Apakah kita membuka? Oh kita punya pistol apa? Ini pistol kosmika Kalau pakai palu kan Tidak mungkin kita membuka perangkas bank yang super-super kuat itu guys ya Coba kita pakai pistol ini guys Oh berhasil Kita berhasil membuka Dan di dalamnya banyak sekali uang guys Kita mulai masuk Kita menemukan banyak sekali uang dan emas guys ya Sebentar Apakah kita mengambil emas atau mengambil uang? Kalau emas kita ambil sedikit Nilainya bisa sama dengan uang Coba ambil emas aja deh Tapi kayaknya berat deh di bawah ini Apakah berhasil guys? Betul kan? Emas itu berat guys Kenapa kita juga mengambil uang guys? Oke kita ambil uang saja guys ya Tadi sudah ambil emas Tadi terlihat berat Dan kita gak bisa membawa keluar guys Maka kita ambil yang ringan-ringan saja guys ya Emas beberapa gepok Sudah cukup guys Saya tidak menyangka Saya kira game ini adalah menyelamatkan pacar Ternyata Menyelamatkan pacar itu cuma di awal guys Sisanya kita malah jadi penjahat Ini game apa sebenarnya? Disana kelihatan ada jam dan menyala guys Apakah yang terang itu adalah pilihan yang tepat? Pilih saya sih ya Coba kita pilih saja guys ya Oh kita ketemu dengan pacar kita Kita ternyata salah pilihan guys Kita langsung tertangkap Harusnya kita lewat jalan yang gelap tadi saja guys ya Oke kita akan start dulu Kita akan pilihan pintu yang gelap Apakah lewat sini adalah jalan yang teraman yang bisa kita lalui guys Oke nice Ada tangga Kenapa dia senang? Oh berhasil kah? Nah ini kembali lagi lift Lift tadi kan tidak bisa Tapi kan kita kalau kenaik ke atas Tidak bisa kabur guys Kalau kita turun itu bisa kabur Coba kita pakai lift saja guys ya Malah kita ketemu sama polisi guys Aduh Dua kali lift menipu kita guys Ternyata lift itu tidak aman Oke kita coba lagi sekali ya guys ya Jangan sampai kita pilih lift Dua kali kita tertipu oleh lift Oke kita lewat jalan yang gelap dulu Kemudian kita lewat Tangga saja ya guys ya Oke kita lewat tangga lagi Apakah kali ini akan berhasil Oke berhasil guys Ternyata lewat tangga adalah pilihan yang terbaik Oke level 10 Tuh kan Kita lewat ke atas Malah kita terpojok jadinya guys Apakah kita akan menelpon Sempatkah kita menelpon Di suasana seperti ini Apakah kita akan lompat saja guys Kayaknya kita akan lompat saja guys Kita belum lihat di bawah itu ada apa guys Siapa tahu di bawah ada sungai Yang bisa menyelamatkan kita Ternyata salah guys Oke deh sampai disini dulu Untuk gameplay save the lover kali ini Buat yang penasaran bagaimana Kelanjutan tokoh utamanya ini Apakah dia bisa lolos dari pengejaran polisi Karena dia juga sebenarnya adalah kriminal guys Mencuri uang di bank Aduh cobalah Kita nanti akan main lagi di part keduanya guys Lanjutan dari game ini Buat kalian yang suka dengan konten ini Jangan lupa ketik tombol like dan subscribe Dan share ke teman-teman kalian Dan kita akan berjumpa lagi besok Di game-game yang lebih seru lainnya guys Terima kasih Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.